hai hai kembali lagi dengan channel Ulis laser kali ini saya akan review yaitu vmos versi 2.8.7 ya yang berupdate kita langsung saja disini akan review install langsung buka saja kawan-kawan nah disini buat kalian yang belum tahu ya di sini saya menggunakan Android 11 HP yang tidak root dan disini kita argo dan jangan lupa kalian izinkan ya seperti ini dan butuh setting disini untuk floating kalian aktifkan kembali dan set of now pilih yang atas ya yang warna biru ini nah disini kalian tinggal klik tanda plus ini untuk mendownload yang mau gratisan kalian pilih yang sebelah kiri ini kan teman-teman dan disini sudah tersedia ya rom-rom yang gratis yang di atas ini yang di atas harus jangan yang gig ya kalau yang gini khusus buat yang vv sini yang terbaru Android ini ya 32 bit mana pesa ini 64 bit tapi bisa ya kita mendownload yang 32 bit karena yang 64 bit itu kita bisa multifungsi kawan-kawan tapi kalau kalian HPnya yang 32 bit kalian tidak bisa mendownload yang 64 bit oke untuk ini saya akan install yang Android 9 aja yang versi Lite disini kita download dulu klik download dan tunggu beberapa saat agar sampai selesai ya sampai ada muncul disini bacaan ADD oke sedikit lagi akan kawan nah disini sudah muncul ADD kita langsung ADD saja atau install ya nah dia akan otomatis install ya untuk rom-nya ini yang versi 9 disini kita izinkan kita tunggu kembali kawan-kawan nah baik sudah masuk ke dalam ini ya kita disuruh mau backup atau tidak disini kalian kalau mau backup silahkan kalian backup sesuai kebutuhan kalian WhatsApp maupun nobilegen ataupun yang lain ya tapi itu untuk dana ini kayaknya belum bisa kawan-kawan kita coba saja ya untuk perbankan kita coba apakah bisa di backup untuk dana bisa bisa dibuka kan enggak di sini kalau masih belum bisa berarti kalian rekomen pakai Vivoen Gaga ya silahkan kalian ubah saja di channel saya yang kemarin-kemarin tentang Vivoen Gaga kita kembali dan disini sudah terinstall dana ya Nah coba kita akan buka ya langsung untuk dana apakah bisa di Android 9 ini di Vimos yang terbaru nah sudah saya buka ya langsung mental kembali lagi kan doang nah seperti ini ya tidak bisa untuk perbankan kita cobot saja nah saya tegaskan kembali ya untuk yang versi official ini kalian harus login secara VIV ya atau ikut member harus bayar ya jadi kalian tidak bisa mengaktifkan root disini kalian harus aktifkan VIV oke paham untuk Play service atau Google Play kalian bisa ya di sini bisa diaktifkan untuk Android 9 di sini tidak ada modul expose yang untuk Android 9 belum ada ya tidak ada Oke disini kita oke dan kita disuruh untuk restart ya kita restart nanti saja disini kalian bisa setting-setting ya untuk floating ball silahkan kalian setting untuk floating ball sesuai kebutuhan kalian untuk display setting juga silahkan kalian atur-atur sendiri sini secara otomatis 60fps ya sudah kencang 60fps juga untuk di HP saya atau Android 11 ya ini Android Android 11 untuk testnya disini virtual machine kalian bisa rubah-rubah sesuai kebutuhan kalian kalian mau pilih disini list yang ada di sini ya atau kalian mau acak secara khusus ya setelah kalian is ID dan wifi Max nya juga bisa kita rubah bahkan Android ID juga dan email kita bisa rubah kawan-kawan disini ya silahkan kalian silahkan kalian silahkan saja kebutuhan kalian nah jika sudah kalian atur seperti ini boleh kalian kembali lagi kesini ya di sini kalian mau rubah namanya untuk Android 9 apakah kalian mau rubah seperti apa gitu biar pendek ya contohkan seperti ini oke ya coba kita akan ribot ribot sob down saja seperti ini ini untuk memperkecilkan kita buka kembali kawan-kawan untuk Chrome yang 9 ini oke kawan-kawan sudah berhasil ya disini sudah ada flystore ya untuk Android 9 kawan-kawan dan untuk melihatnya kalian pergi ke setelan di sini ini masih ini terdetek Nexus 5 ya coba kita lihat sistemnya ya kawan-kawan kita pilih yang lanjutan di sini disini sudah ada ya Android 9 kawan-kawan Hai jika kalian belum tahu cara backup dan untuk yang terakhir ini kalian bisa menghapus room ini mau diganti gitu tokatnya berat silahkan kalian hapus ganti dengan room yang lain dan kalian bisa backup lewat sini ya di sini kalian harus keluar dulu yang ini yang keluar dulu ya kalau di official tidak bisa buka room yang lain kawan-kawan secara bersamaan jadi harus satu-satu ya ini adalah kelemahan dari official kita harus VIP dulu untuk backup kalian silahkan pilih di menu backup ini harus keluar dulu ya harus dimatikan dulu kita berbesar yang ini ya silahkan yang ini nah disini ada bacaan backup ya ini belum di backup kan kawan untuk backup kita pilih yang diruji ini dan pilih sistem backup kawan-kawan nah disini kita tinggal start backup start kembali Oke kita tunggu lagi kawan-kawan sampai 100% ya oke baik kawan-kawan disini sudah selesai ya untuk proses pembackupannya lumayan lama sekali disini kita bisa lihat ya yang kedua ini yang bawah nah ini yang baru saya backup saiznya jadi 700 ya gede sekali untuk Android 9 buat kalian yang tidak tahu cara restore nya ya kalian pilih yang plus kembali seperti ini seperti ini seperti ini maksud saya pilih titik tiga di pojok kanan kalian tinggal pilih yang nomor satu kawan-kawan kalian silahkan Oke untuk tutorial kali ini hanya segitu itu saja semoga bisa bermanfaat